Maha suci engkau ya Allah, betapa mahamulia urusanmu dan maha tinggi keributannya. Dari kisah di atas dapat kita petik pelajaran berharga betapa dasyatnya keutamaan bersedekat. Dalam satu hadis, Rasulullah s.a.w. bersabda, tidak ada satu haripun yang seorang hamba memasuki waktu pagi padanya, kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit dan salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfat. Dan malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan untuk orang yang menahan diri tidak berinfat dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dalam Al-Quran, Allah ta'ala berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi reseki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba Ayat 39 Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk bersedekat dan senang membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Maha suci engkau, ya Allah, betapa maha mulia burusanmu dan maha tinggi kerudukanmu. Dari kisah di atas dapat kita petik pelajaran berharga betapa dasyatnya keutamaan bersedekat. Dalam satu hadis, Rasulullah s.a.w. bersabda, Tidak ada satu haripun yang seorang hamba memasuki waktu pagi padanya, kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit dan salah satunya berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak. Dan malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebinasaan untuk orang yang menahan diri tidak berinfak dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dalam Al-Quran, Allah ta'ala berfirman, Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi reseki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Sabah Ayat 39 Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk bersedekat dan senang membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.